Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Relasinta Putri dengan NIM KHGC19079 dari kelas 2B Disini saya akan memaparkan sedikit tentang antibiotik quinolone Quinolone adalah obat golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai jenis akibat infeksi bakteri Quinolone juga efektif untuk mengatasi bakteri gram negatif dan gram positif Pada awal tahun 1980 diperkenalkan golongan quinolone baru dengan atom plor pada cincin quinolone karena itu quinolone juga dinamakan dengan ploroquinolone Quinolone merupakan antibiotik spektrum luas Berikut adalah spektrum aktivitas antibiotik dari quinolone Yang pertama yaitu spektrum sempit atau generasi pertama ada sinoksasin asam nalidiksat asam oksolinik Quinolone generasi pertama tidak aktif untuk kokus gram positif penggunaannya terbatas karena peningkatan resistensi yang selanjutnya yaitu generasi kedua atau spektrum luas ada cifroloksasin levoloksasin norfoloksasin norfoloksasin floroquinolone generasi kedua aktif baik terhadap gram positif maupun gram negatif yang selanjutnya generasi ketiga ada svarfloksasin tusofloksasin dan ada generasi keempat yaitu gatifloksasin moksifloksasin floroquinolone generasi ketiga dan keempat ini memiliki peningkatan aktivitas terhadap kokus gram positif antibiotik Quinolone digunakan untuk mengatasi yang pertama infeksi saluran kemi seperti prostatitis uretritis servisitis dan filonfritis yang kedua infeksi saluran bawah seperti bronchitis spenomia dan sinusitis yang ketiga yaitu infeksi saluran cernas seperti demam tipoid yang selanjutnya penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin seperti gonore yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja Quinolone Quinolone menghambat kerja enzim DNA girase pada kuman dan bersifat bakteri sidal yaitu membunuh kuman sehingga kuman itu mati pada fase pertumbuhan kuman berdasarkan inhibisi dua enzim bakteril yakni DNA girase dan topoisomerase IV sehingga sintesa DNA-nya terganggu DNA girase adalah enzim yang mengkompres DNA bakteri sehingga dapat diinkorporasi dalam sel bakteri sedangkan topoisomerase diperlukan bagi struktur ruang DNA kedua proses tersebut dihambat oleh Quinolone enzim tersebut hanya terdapat pada kuman dan tidak pada sel dari organisme lebih tinggi sehingga sintesa DNA manusia tidak dihambat yang selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik Quinolone yang pertama asam nalidiksat antibiotik ini hanya digunakan pada infeksi saluran kemih yang kedua ada sifroloksasin yaitu antigen bakteri spektum luas selanjutnya ada oploksasin antibiotik dengan spektrum yang luas selanjutnya ada moxiloksasin ada levoloksasin vefloksasin norfoloksasin sfarfloksasin lornefloksasin flerofoloksasin gatifloksasin yang selanjutnya yaitu efek samping quinolone penggunaan quinolone dapat menyebabkan beberapa efek samping yaitu seperti yang pertama sulit tidur mual diare pusing sakit kepala nyari sendi lemah otot kesemutan mati rasa linglung bahkan halusinasi alhamdulillahirrabbilalamin baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangannya wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati